Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel kami Kali ini admin akan membahas soal subang dan yayasan milik keluarga korban Kita ketahui bahwa keluarga Yosef memiliki sebuah yayasan yang dikelola oleh Bendahara, Tuti dan Sekretaris Amel yang menjadi korban pembunuhan Akhir-akhir ini, konflik antara ayah dan anak Yosef dan Yoris semakin meruncing Dampak dari terjadinya kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustikaratu Yayasan bina prestasi nasional yang didirikan oleh Yosef kini terbengkalai Perlu admin sampaikan bahwa berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan Lalu kami rangkum hingga siap untuk disajikan kepada Anda Ada beberapa asumsi dari admin yang mungkin bisa dipercaya dan tidak Dan bisa saja salah Kabarnya, Yosef sebagai pendiri yayasan bina prestasi nasional akan melakukan perombakan besar-besaran Termasuk mengganti kepala sekolah SMK dan ketua yayasan yang dipegang oleh Yoris, anak kandungnya Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, dalam mewancara Kamis 11 November 2021 mengatakan bahwa Kliennya mulai bergerak untuk membenahi yayasan Seperti yang kita ketahui, Yayasan bina prestasi nasional yang menawangi lembaga pendidikan didirikan pada 7 Juli 2008 Dengan kepergurusan Yosef sebagai pendiri yayasan Yoris ketua yayasan, Tuti Suhartini Bendahara Dan Amelia Mustika Ratu atau Amel sebagai sekretaris yayasan Semenjak terjadinya peristiwa Subang, pada tanggal 18 Agustus 2021 Hampir 3 bulan lamanya, Operasional Yayasan Bina Prestasi Nasional terbengkalai Yoris sebagai ketua yayasan bina prestasi nasional Beralasan ingin fokus dulu dengan perkara kasus pembunuh ibu dan anak di Subang Dengan korban ibu dan adiknya Banyak pihak yang mengusulkan kepada Yosef sebagai pendiri yayasan untuk segera beroperasi lagi Oleh karena itu, Yosef menelpon pihak kepolisian di Polres Subang Meminta izin mengambil dokumen yayasan yang ada di rumah TKP Yosef sebagai pendiri harus bergerak untuk segera mengoperasikan yayasan kembali Karena selain kegiatan belajar sudah dimulai Banyak juga murid di SMK di bawah naungan yayasan yang ingin pindah sekolah Sehingga perlu surat-surat keterangan dari pihak yayasan Selain itu, Pak Yosef ingin mempertanggungjawabkan Soalnya adanya dana bos, Dian Nhiban, untuk bangunan Paparnya, Yosef sebagai pendiri kemungkinan akan menunjuk kepala sekolah baru Karena kepala sekolah lama tidak aktif kembali setelah ada kasus ini Selain itu, Yosef juga harus segera menunjuk benda hara baru pengganti almarhum Tuti Suhartini Agar proses penggajian para pegawai di yayasan bisa segera diselesaikan Demikian pula posisi sekretaris yayasan yang dipegang oleh Amel Akan digantikan oleh orang baru Demikian pula ketua yayasan yang saat ini dipegang oleh Yoris Akan digantikan oleh orang baru juga Opini admin Yosef akan berkuasa atas yayasan yang ia dirikan Ya, mungkin ini tujuan selama ini Bahwa dia yang akan mengelola semuanya Mulai dari benda hara akan digantikan Hingga ketua yayasan Yoris anak kandungnya sendiri Menurut admin, ada beberapa nama yang mungkin akan menjadi calon pengurus baru di yayasan Ya, pasti pemirsa sudah tahu Nama itu, Mimin sebagai bendahara Arigi sebagai sekretaris Dan untuk ketua, mungkin bisa jadi muliana adik kandung Yosef Ini hanya opini admin ya Semua akan jelas jika nanti pihak Yosef memberikan informasi lanjutan dalam hal ini Kita doakan semoga peristiwa Subang ini segera berakhir Disclaimer Admin tekankan sekali lagi bahwa Berita yang kami sampaikan ini hanya sebutir informasi yang kami dapatkan Dan bisa saja salah Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap Terima kasih sudah menonton Jangan lupa jaga imun agar tetap sehat Perbanyak berpikir positif Admin Infus disini Sampai jumpa di video kami selanjutnya